Intro Angga dan Iwan adalah dua anak yang bersahabat Kebetulan rumah mereka berdekatan Kisah ini dimulai ketika Iwan mengajak Angga bermain sepedaan di sore hari Nah mulailah mereka bersepeda Mereka bersepeda mengeliling komplek perumahan yang mereka tinggali Sesampainya di suatu tempat Tiba-tiba Iwan menghentikan laju sepedanya Ssst Angga sini Bisi Iwan kepada Angga Apa sih Nga? Apa sih? Ewan kata Angga Eh lihat itu mangga miliknya Pak Amat baru berbuah Yuk kita ambil buahnya Bisik Iwan kepada Angga Nah Iwan bermaksud mengambil mangga tanpa izin Semula Angga tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Iwan untuk mengambil Ternyata Iwan mengambil mencari sebatang kayu atau ranting untuk mengambil mangga milik Pak Iwan Nah Angga terkaget-kaget Iwan berarti kita mencuri dong Bisik Angga Hah biar aja Kalau kita minta pasti gak akan diizinkan oleh Pak Ahmad Pak Ahmad itu kan terkenal pelit orangnya Bisik Angga, bisik Iwan pula kepada Angga Nah bagaimana anak-anak menurut anak-anak semua Apa yang dilakukan Angga Apa yang seharusnya dilakukan oleh Angga dan Iwan Nah apakah itu perbuatan jujur Bagaimana pula dengan pendapat mereka tentang Pak Ahmad Nah itu tadi adalah sepenggal cerita yang biasanya dialami anak-anak dalam kehidupan bertetangga Bagaimana dengan anak-anak pasti punya cerita yang lain bukan Nah kali ini Miss Wiska akan menjelaskan di materi pertama tentang kehidupan bertetangga Tapi sebelumnya Miss ucapkan salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Long time no see Ya sudah lama kita gak berjumpa Meskipun lewat online ya Kita masih belajar lewat video maupun jumpa zoom Dan mengerjakan worksheet Tetapi Miss Wiska yakin bahwa anak-anak masih tetap bersemangat Bukan begitu? Oke anak-anakku sekalian Yuk kita sama-sama menyaksikan atau menyimak slide dari Miss Wiska berikutnya Oke ya Oke in this semester in the first meeting we will learn about cooperation in neighborhood Apa itu? Yaitu kerjasama di lingkungan tetangga Oke Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar rumah kita Seperti yang anak-anak dengar tadi kisah di awal dari Miss Wiska Bahwa Angga dan Iwan adalah dua orang yang bertetangga Jadi rumah mereka berdekatan Nah selanjutnya Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama Jadi kerjasama di lingkungan tetangga Artinya bekerjasama dengan orang yang tinggal di sekitar rumah kita Nah apa saja bentuk-bentuk kerjasama itu Lihat ini gambarnya ya Ada bermancang-mancang Ini sepertinya ada beberapa anak yang sedang Ya betul mereka sedang membersihkan halaman Ada juga yang baru mengumpulkan sampah Ada juga yang baru menyapu ya Mengambilin daun-daun gitu Nah bentuk-bentuk kerjasama tadi Contohnya yang ada di masyarakat atau di lingkungan tetangga adalah Pertama gotong royong Pastinya anak-anak pernah mendengar kata ini kan Gotong royong Oke Kemudian ini dia contohnya Baru membersihkan Apa ini ya Jalan ya Sepertinya baru Menutup lubang jalan yang berlubang Kemudian ditutup pakai tanah gitu Nah atau sedang memasukkan kaleng-kaleng bekas ya Dikubur ya Dikubur atau ditutup dengan tanah Karena kalau musim bejan seperti ini Sangat riskan Nanti dia bisa ditunggui Atau bisa untuk hidup nyamuk Karena itu Seperti kaleng-kaleng yang terbuka itu harus ditutup Harus dibuang Atau bisa juga dengan digubur seperti ini Oke Selanjutnya Siskamling Pernahkah anak-anak mendengar seperti ini Mendengar kata siskamling Nah itu Ada tulisan pos ronda Desa Cipuntu ya Siskamling itu Kepanjangannya adalah Sistem keamanan keliling Biasanya ayahmu Atau Anak lelaki yang sudah dewasa Yang ada di rumah Itu Setiap beberapa hari sekali Ada tugas untuk keamanan Keamanan menjaga lingkungan pada malam hari Di suatu kampung Mungkin di perumahan Di komplek perumahan Dan sebagainya Gitu ya Ini dia Ada Hansipnya juga Kemudian Nah Bentuk kerjasama yang lain Contohnya apa? Membantu korban bencana alam Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah Suatu kerusakan Atau suatu Bencana yang Yang disebabkan oleh Apa ya? Oleh Misalnya banjir Itu dari alam maksudnya Dari gunung meletus Kebakaran hutan mungkin Atau gempa bumi Nah Yang ada di gambar ini Ini baru membantu Korban banjir Anak-anak ya Gitu Nah Kemudian yang lain Memperbaiki jalan Nah Jalan-jalan di desa Kebanyakan Atau masih ada Yang Masih tanah Belum beraspal Ataupun Belum ada pengerasan jalan namanya Karena kalau jalan yang Masih Tanah itu kan Dilalui kan susah Apalagi musim hujam seperti ini Gitu Nah kadang-kadang Ini kerja baktinya Kotong royongnya Dengan cara Memperbaiki jalan Bersama-sama Begitu ya Biasanya dilakukan oleh Ayah Atau orang dewasa Yang laki-laki Nanti Bundanya Ibunya Itu membantu Untuk Mengurusi konsumsinya Atau makanannya Untuk Setelah mereka bersedirahat Gitu Selanjutnya Apa itu manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama Satu Ini pekerjaan cepat selesai Kemudian yang kedua Pekerjaan menjadi ringan Kalau dikerjakan bersama-sama Kemudian Mendapatkan banyak teman Banyak saudara Mengenal banyak tetangga Gitu ya Kemudian Kemudian menciptakan Kedamaian Rukun Kerukunan Jadi Tidak ada musuh-musuhan Seperti Tadi Mungkin Iwan dan Anggar Kurang mengenal Pak Ahmad Seperti apa Jadi Karena dianggap Pak Ahmad itu pelit Mereka akhirnya mencuri Nah Seperti itu contohnya ya Karena Belum mengenal Pak Ahmad Seperti apa Orangnya Nah Selanjutnya Nah Itu yang Anak-anak akan pelajari Di semester ini Miss Wiska akan berikan Beberapa worksheet Kita akan Mengenal lebih Jauh Tentang Tentang Kehidupan bertetangga Contoh-contohnya Nah Untuk tugasnya Minggu depan Anak-anak akan Miss Wiska beri checklist Tentang Kamu mengenal Beberapa tetangga Yang ada di sekitar Tempat tinggalmu Ya Boleh Menanyakan Kepada ayah dan bunda Atau saudara Ataupun Siapa yang ada Di dekat rumahmu Begitu ya Anak-anaknya Begitu Anak-anakku sekalian Tak kenal maka tak sayang Coba Mulai sekarang Bersikaplah baik Pada siapa saja Termasuk pada tetangga Karena tetangga Adalah Orang terdekat Yang Kadang-kadang Melebihi Seperti saudara kita sendiri Oke Terima kasih For today Thanks a lot See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax